Kuliner kota Solo rupanya menjadi salah satu hal yang tak pernah dilupakan Presiden Jokowi Dodo saat pulang kampung. Di tengah padatnya kunjungan kerja di Solo, Presiden menyempatkan diri mengunjungi sejumlah warung makan yang khas kota Bengawan. Salah satunya adalah Sate Buntal Bubejo yang berada di Lojo Wetan, Kelurahan Sangkerah, Kecamatan Pasar Kliwon. Warung ini adalah kenangan sekaligus langganan Presiden saat masih menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI hingga sekarang. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut selalu menarik perhatian warga masyarakat. Bahkan sejumlah anak-anak terlihat antusias untuk bisa bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Setelah selesai makan, banyak warga yang kemudian mendekat untuk bisa bersalaman ataupun berfoto bersama. Tidak hanya itu, di setiap kunjungan kerjanya ada satu tradisi yang tidak pernah Presiden Jokowi lewatkan, yakni membagikan buku tulis kepada anak-anak. Dapat kaos dari siapa? Dari Jokowi, Pak. Dari Pak Jokowi? Iya. Tadi nyangka enggak dapat kaos ini? Enggak, tiba-tiba pas lagi makan tiba-tiba ada yang suruh-suruh rapi-rapiin. Ternyata ada Pak Jokowi, enggak nyangka banget. Kaget enggak tadi? Kaget, selama kali ke Solo ya. Sempat salaman atau bagaimana? Enggak, enggak sempat tadi, rame banget. Tapi senang ya dapat kaos ya? Iya dong. Heru Kristianto, Jokja TV